Selamat datang di Pembunungan Bromo pada tanggal, sekarang tanggal 17 Desember 2017. Bisa disaksikan di sana setelah letupan erupsi bulan nama kemarin ya, lupa ya. Tapi masih nampak keindahan pulau Pembunungan Bromo. Ini siapa ini? Bapak boleh paman cara sebutar mbak? Tolong tolong tolong. Ini mungkin penduduk asli sini ya. Sampak, aslinya dari mana? Saya aslinya dari lumacau mas. Dari tusun-tusun-tusunnya ya? Iya. Kekarjaannya apa lagi? Kekarjaannya nyabutin rumput. Nah ini kok belum dicabut? Ini sebuah anak rumput ini? Ini penggayaan di koncok kumas. Kalau rumput dicabutin itu nanti rebolisasinya nggak ada, mbak. Jadi disini penuh pasir terus. Tapi ya kok mas? Pada sekolah nggak dipakai. Bapak kita naik ke atas-atas? Oh mes! Nah demikian wawancara dari penduduk setempat yang kurang mengetahui arti dari rebolisasi. Makanya di gurun Bromo ini masih banyak pasir. Rumputnya dicabutin terus. Itu loh ceritanya. Tanah Gunung Batok. Kita lihat area sekitar. Ini berseliweran artok-artok. Bisa disewa. Satu hari sekitar 600 kalau nggak salah 700. Kalau kudanya, mas kudanya? Kudanya malah ya? Kudanya satu sewa berapa ya? Satu... Kudanya sementara ini kok nggak kelihatan. Untuk artoknya, artoknya? Artok sekitar 600-700. 600 per orang atau per mobil? Jadi nanti cukup di tempat persetopan kendaraan besar, nanti baru di tempat. Mangkalnya jeep ya? Ya. Putu sepeda motor bebas. Kita cuma membayar lokat kemarin berapa ya? 30 ribu ya Pak? Ya sekitar. Kalau nggak salah. Lupa. Malum udah agak usut. Udah agak usut, tapi semangatnya masih. Alhamdulillah sudah nyampe di Bromo lagi untuk tahun 2017. Agenda untuk 2018, ingat ya. Nanti ke depannya kita akan ke Bromo lagi. Lebih seru lagi. Sekian saja. Salam Baikars dari Tulung Agung. Salam YouTubers. Ciao.